Aku udah tau nih apa yang aku ucap dan biasanya suka viral gitu ya FGP di Tiktok atau trending gitu di Twitter Ya berarti aku harus lebih berhati-hati lagi dalam berucap Apa sih yang lu rasakan? Aku? Udah ada sih Ketika kita berpengaruh di podcastnya, apa kan? Kalau kamu ingin mau berusia itu, benar gak sih? Nah itu mah dulu waktu kecil, aku masih umur 18 atau 19 tahun Waktu awal-awal terjun di dunia entertainment yang benar-benar merasakan hidup sebagai celebrity atau aktor ya Di negara-negara wartawan, di zaman dulu Itu kan namanya masih kecil, kaget kan Ya untungnya aku kagetnya gak star sindrom Untungnya aku kagetnya ya stress sendiri tapi gak merugikan orang lain kan Coba kalau aku star sindrom, aku udah gak disini sekarang Udah dibenci banyak orang Ya itu adalah bentuk kaget aku melihat situasi pada saat itu gitu Aku diberitain macem-macem Setiap hari dikejar wartawan padahal gak ngapa-ngapain dan kaget Coba nih kenapa ya aku ya, sampe sekarang tuh aku kadang suka masih kaget Misalnya aku trending di twitter, aku kaget loh Kayak aku kenapa trending, apakah aku berbuat sesuatu hal gitu Aku kenapa viral, aku ngomong apa ya Itu tuh pasti dirasakan sampe sekarang gitu kecemasan-kecemasan itu Cuma kalo sekarang karena udah dewasa, jadi biasa aja melewatinya Kalo dulu ya kaget gitu lah sedih gitu Itu sampai dulu, apa yang udah ntar kutip Apa, muat awal apa yang udah ntar jaketan Sampe, bicarain juga Apa ya Pak? Ya pasti mengevaluasi diri aku time to time sih Aku udah tau nih apa yang aku ucapkan Biasanya suka viral gitu ya FGP di Tiktok atau trending gitu di Twitter Ya berarti aku harus lebih berhati-hati lagi dalam berucap, dalam bersikap Ya itu sih yang membuat aku jadinya menjadi pribadi yang lebih baik gitu Jadi justru pemberitaan-pemberitaan itu bisa membuat jadi bahan evakuasi aku as a person Menurut aku semua orang itu menghadapi Apa ya Masalahnya sendiri gitu Gak mungkin hidup orang itu murus tanpa masalah itu menurut aku gak mungkin Kalo misalnya di social media hidup aku keliatan yang murus-murus aja Ya karena memang aku memilih memperlihatkan yang murus-murus aja di social media Ngapain aku mumpus-mumpus kalo aku lagi sakit hati Atau ngapain aku mumpus-mumpus pas aku lagi surus Masalah kan gak mungkin gitu ya Kita kan sebagai publik figur juga harus wajib memfilter apa yang kita postin di social media Karena social media yang kita itu tanyakan Tolong, gak mungkin aku mau menunjukkan salal yang gak harus gak menunjukkan Makanya mungkin disaat aku berhujam Atau aku bercerita di balik Apa sih yang aku rasain Orang tuh jadi agi Oh ternyata pilih ngerasain itu juga Trust me, aku cuma anak usia biasa Pasti aku punya masalah dalam hidup aku Dan pasti pernah melewati asal garam kain dan hidup aku pasti pernah gak cuma sama-sama Ya menurut aku tuh kan adil ya Kalo misalnya semua kisah hidup aku dibikin sempurna Nanti orang protes lagi Untung kan gak adil hidupnya sempurna banget gitu kan Nah akhirnya dikasih ketidak sempurna Ini kehidupan personal Tapi itu juga ada sebab akibatnya Kayak oh iya kehidupan personal aku tidak terjalan dengan baik Karena aku sibuk susah Karena aku sibuk berkarir Mungkin kalau aku karirnya gak kayak sekarang Aku bisa dapat jodohnya cepat gitu ya Tapi kan itu hidup adalah pilihan Aku memilih untuk berkarir dulu Waktu-waktu untuk bekerjaan dulu Jodoh tuh nanti belakangan Jadi kalo misalnya cinta aku kata umain pahit gitu ya Dan kasian gak masalah Yang penting bisa bahagiain orang tua Bisa ngebiayain banyak orang Daripada Kucin-kucinan doang Tapi kalo kalian yang kucin-kucinan doang Kalian beruntung sih Saya juga karang iri Kucin-kucinan doang Sari kan pengenal lo Aku ada yang dia diambil Dicintai sama gue Dan akhirnya Kucin-kucinan doang Kucin-kucinan doang Banyak pas orang yang dia akhirin Lo yang masih belum buka tahun itu apa sih? Ya banyak sekali Ya balik lagi Aku kan orangnya juga sangat private ya Kayak aku tuh jarang banget Kepos soal personal life aku gitu Gak pernah lah Aku kepos soal Berantem sama pacar Atau putus sama pacar Jadian gitu Atau cerita Kayak gimana aku jadian sama orang Itu gak pernah Karena aku emang buat tipe yang kayak gitu gitu Kadang aku aja curhat ke sahabat tuh Kadang gak semua sahabat aku curhatin Kadang cuma satu dua orang yang tau kayak gitu Aku emang orangnya Ya lebih closer tuh Karena masalah personal life gitu Jadi udah pasti yang gak banyak public tau Kesihatan aku kayak gimana Yang public tau kan itu-itu aja namanya Padahal kan kehidupan saya luas ya Tidak hanya itu-itu aja ini ya Nah rumah itu Kadang suka kayak Sayang nih kalo gak di ini Jadi dia jadi skenario emang kurang asem dia Tapi ya aku kayak Yaudah deh orang juga gak bakalan menyiri juga Ini cerita aku Iya Aku cucin sih Ya aku Walaupun aku ternyata independent Tapi aku kalau sama pasangan aku Total Wiss Proposai Hahaha Tapi gimana secara lu Nggak jaga Malang-malang itu Masa gaduh Masa gaduh Masa gaduh Masa gaduh Masa gaduh Masa 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 Ya jangan bikin masalah sih Hahaha Ya biar gak kena skandal ya Jangan bikin masalah sih Sebisa mungkin Memindari masalah Kalau aku orangnya kayak Ada masalah Kabur lari gitu Raja Alguan Masa 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 Terima kasih.